Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kolom channel Pada kesempatan kali ini, kolom channel akan membahas tentang Pekadam ala sholat berjamaah, berikut ini akan buat anda tercengang Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Ulama sepakat bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah Namun terdapat perbedaan apakah sunnah muakat atau yang lebih rendah lagi Alhasil, kalangan yang malas menjadikan amalan ini sebagai unggulan senantiasa berdalih Memang kenapa sholat di rumah? Berjamaah kan cuma sunnah Sekelompok kaum muslimin lainnya justru menganggap sholat berjamaah sebagai fardu kifayah Jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakannya di masjid Maka gugurlah kewajiban tersebut bagi kaum muslimin di sekitar masjid atau wilayahnya tersebut Jikapun memang perlu kifayah, tidakkah kita menjadi orang yang tergerak, bersegerah Sehingga mendapatkan banyak kemuliaan dan menggugurkan kewajiban saudara muslim yang lain Apalagi para ulama juga menyepakati sokehnya hadis yang menyebutkan bahwa Sholat jamaah lebih utama 25 atau 27 derajat dibanding sholat sendirian Selain itu, ada satu kisah agung yang dialami oleh Imam Ubaidillah bin Umar al-Aqlawiriri Beliau merupakan salah satu guru utama Imam al-Buhari Yang kitab shohihnya melegida dan dirujuk oleh hampir seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia Imam Ubaidillah ini sangat menjaga sholat berjamaah di masjid Namun, suatu hari beliau tertinggal dan menjalankan sholat isya berjamaah Sebuah rewayat menyebutkan, beliau menerima tamu dan membicarakan urusan yang serius terkait umat Sepulangnya tamu tersebut, beliau bergegas menuju masjid Rupanya, jamaah sudah bubar Beliau pun bergeling ke sekitar masjid hingga daerah yang jauh dengan satu tujuan Mencari kaum muslimin yang belum melakukan sholat isya berjamaah Lama berkeliling dan bertanya kepada setiap orang yang ditemui Beliau mendapatkan jawaban yang sama Saya sudah sholat isya berjamaah Sekian informasi tentang malas lalu berjamaah Kisah tadi yang akan membuat Anda tercengang Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan buat Anda Wabitawfiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax